Kali ini kita bahas Liga Inggris ya antara Newcastle yang akan berdepan dengan Arsenal Ya Arsenal tentunya punya modal yang sangat luar biasa ketika mereka di pekan lalu tampil dominan menghadapi Sheffield United Ini kadang-kadang yang membuat Newcastle harus waspada karena Sven Botman belum tentu bisa tampil Bahwa karakter Newcastle ini memang sebuah tim yang memiliki determinasi yang sangat tinggi Mereka tidak akan pernah melihat ini Arsenal, ini Manchester United, ini MCT Inilah karakter mereka Kembali lagi di Kick and Run Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel Youtube Runs Portainment Kali ini kita bahas Liga Inggris ya antara Newcastle yang akan berdepan dengan Arsenal Pertandingan ini gue bilang sih bakal seru banget di pekan ke-11 Liga Inggris Karena ini berlangsung minggu ke-5 November jam setengah satu pagi Nah ini juga keadaannya adalah Arsenal kemarin habis kalah dengan West Ham Dan Newcastle habis bikin ya porak-poranda Manchester United Nah ini gimana nih ngeliatnya? Ya Newcastle pastinya berangkat dengan kepercayaan yang tinggi Kemudian juga bermain di kandang menjadi bagian penting untuk Newcastle Bagaimana karakter mereka dengan high pressure Mereka unggul dengan fisik yang sangat luar biasa Antusias permainan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan individu Tapi bagaimana kolektivitas mereka di saat mereka itu bermain home itu luar biasa Dan seolah-olah mereka adalah tim yang sebenarnya sulit di kalahkan ketika bermain di home Ini seru banget Tapi kalau Bung Adi sendiri ngeliatnya gimana Ini Newcastle lagi tanggung lah habis menang lawan Manchester United 3-0 Nah ini Arsenal kita hancurin aja Pes kalian di kandang sendiri Ya Arsenal tentunya punya modal yang sangat luar biasa ketika mereka di pekan lalu tampil dominan Menghadapi Sheffield United dan juga ketajaman dari Eddie Enquetia Terbukti ini adalah pemain yang banyak diragukan oleh pendukung sendiri Tapi gue selalu katakan bahwa dia tidak hanya sebagai deputi yang baik untuk Gabby Jesus Ketika Jesus cedera di musim lalu pun dia masuk step up Dan bahkan bisa menciptakan goal demi goal yang krusial Termasuk goal menghadapi Manchester United Dan kemarin terbukti lagi bahwa ketika dia dipercaya oleh Michael Artea Dalam sistem yang memang mengkomplement gerakan dari pemain seperti Enquetia Maka bisa menciptakan hat-trick Dan ini keadaan-keadaan yang membuat Newcastle harus waspada Karena Sven Botman belum tentu bisa tampil 7 pemain cedera Ya dan kemarin dirotasi di Karabokap ada 8 pemain Ini diharapkan oleh Eddie Howe semuanya bisa tampil fit nanti ketika Pemain-pemain yang kemarin hanya tampil 5-2 seperti Trippier, Calum Wilson Bisa kembali menjadi andalan bagi Newcastle Dan lapangan tengah akan menjadi key komponen kemenangan akan mengarah kemana Karena kita tahu bahwa Newcastle punya 3 pemain tengah yang dalam kondisi sangat baik Termasuk di Mares dan juga Charlong Siapapun yang nanti akan tampil apakah itu Joe Linton atau pemain lainnya Ada juga Miggy disana, ada juga Willock yang sudah fit lagi Itu sangat nyaman bagi Eddie Howe untuk bisa merotasi sekarang Tapi yang menjadi masalah justru Arsenal di lapangan tengah Ini ada kemarin memang Pemain yang sangat top, 2-way player bisa build up Bisa juga menjadi pemain yang menghadang serangan lawan Dan kemampuannya untuk terlibat dalam serangan juga kerap kali menciptakan goal Tapi siapa yang akan mendampinginya ini sangat krusial Kalau bukan Thomas Partey, kembali ke Jorginho misalnya Dan tidak ada Odegaard disana yang masih mengalami kendala cedera Ini akan menjadi masalah yang bisa dimanfaatkan oleh Newcastle Yang punya momentum untuk bisa mengancam kerapihan sistem bermain dari Arsenal Kalau Newcastle sendiri nih, dia sekarang lagi oke lah ya top perform gitu om Tapi lu ngeliatnya sendiri nih gimana Dia kan juga banyak pemain asal Inggris ya Pemain muda banyak Pemain yang asli Inggris juga banyak Kayak nih Liga Inggris nih Pentingnya membangun sebuah home ground ya Dan Newcastle menjalankan itu Begitu juga dengan Liverpool ya Kalau berbicara Newcastle Setelah mereka promosi Kemudian mereka berada di Apa namanya Di Premier League Karakter mereka itu kuat Mereka selalu memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda Dengan pastinya etos kerja Etos kerja yang luar biasa Militansi yang mereka bangun dengan sangat baik Ya kan Toh mereka juga Di Di backup oleh pelatih yang memang memiliki Sebuah game plan yang sangat cocok Untuk merefleksikan identitas sepakbola Inggris gitu Ada kick and rush disana Ada Ada kecepatan disana Tapi inget Bahwa betul kata Adiyani Bahwa lini tengah akan menjadi Lini yang sangat vital Lini yang sangat krusial Untuk bisa Kedua kesebelasan bisa memenangkan pertandingan Satu lagi mungkin Yang harus dikedepankan adalah Bagaimana kekuatan dari Newcastle Ketika mereka melakukan attacking dari Lini kedua Lini sayap Ini yang harus diwaspadanya oleh Arsenal Kalau ingin mereka itu Bisa mencuri poin di Newcastle Iya Karena walaupun mungkin Ya duit lagi banyak nih Tapi dia tuh belinya tuh kayak Ishak gitu Ishak tuh kalau emang kita gak ngulik Liga Spanyol Maman ya tau Ishak gitu kan Gui Mares tiba-tiba Bahkan ada Joe Willock itu kan Arsenal ya dulu ya Arsenal Nah ini kalau pemain yang kayak gitu tuh Kira-kira Bakal berkontribusi Oke gak nih Lawan Arsenal Pemain-pemain Mereka selama ini juga oke Ketika ditampilkan Dalam rotasi Eddie Howe Yang juga begitu fleksibel Dan pemain-pemain seperti Di posisi wingback Ada Dan Byrne Ada Kieran Trippier Yang justru Kalau menurut gue Bahkan menuju match ke-11 Kieran Trippier adalah Top 3 player Di Liga Inggris Yang terbaik gitu kan Dengan kemampuannya Dia build up dari pertahanan Umpan-umpan Yang di switch dari Zona pertahanan Kemudian juga Set-Pie staking Yang luar biasa Tapi jangan lupa juga Colm Wilson Ini pemain yang punya Average goal 2 menit 90 menit Yang sangat luar biasa ya Satu goal setiap 66 menit Ini adalah pemain yang Punya ketajaman Punya Directness of play Yang akan menyulitkan Bagi Saliba Bagi Gabriel Magalash Dan ini adalah Pemain yang sedang dalam Performa yang sangat baik Dia tidak peduli Dia menjadi pemain cadangan Atau starter Karena kalaupun dia cadangan 20 menit akhir Dia dipercaya oleh Eddie Howe Dia tahu bahwa Back-back lawan Sudah keletihan Dan itu momen Bagi Colm Wilson Oleh karena dia Selalu bisa menciptakan goal Walaupun dari bench Dan Isaac juga bisa tahu Pemain yang bisa nyaman Bermain dari sisi kiri Punya dribbling skill Yang luar biasa juga Gerakan menuju gawangnya Juga sulit Untuk bisa dibendung Oleh para pemain bertahan lawan Jadi ini menjadi keadaan Yang mungkin akan membuat Pertandingan menarik Tidak hanya lapangan tengah Tapi bagaimana ketajaman Kalau Wilson akan menguji Saliba dan juga Magalash Apalagi nanti Kalau sampai terjadi Counter pressing Kemudian juga Dominasi lini tengah Dikuwasi oleh Arsenal katakanlah Dengan game plan mereka Ball possession Tapi progresif Tapi ingat ya Bahwa karakter Newcastle Ini memang Sebuah tim yang memiliki Determinasi yang sangat tinggi Mereka tidak akan Pernah melihat Ini Arsenal Ini Manchester United Ini MCT Inilah karakter mereka Yang ketika Arsenal Nanti terlalu nyaman Terlalu asik Melakukan Ball rotasi Ball circulation Mereka akan terperangkap Kemudian ke jebak dan counter Itu yang sering mereka lakukan Dan tekanan juga akan Dilakukan oleh Pertamaian depan Dan tengah Tinggi pasti untuk melakukan David Raya Ya David Raya kemarin Memberikan kita bukti Kenapa dia menjadi starter Ketimbang Ramsdale Ketika di match Sheffield Kemampuan dia untuk Mengambil resiko Dengan passing pendeknya Kemudian distribusi panjangnya Juga terukur sekali Kalau ini konsisten Akan menjadi senjata yang Sangat ampuh Untuk bisa memongkar Newcastle Tapi kalau Raya tidak tampil Sebaik menghadapi Sheffield Makanya akan berbetaka Ketika dia high risk taking Pressure dari Colum Pressure dari Joe Linton Bahkan Gimares Ini akan membuat Keadaan tidak nyaman Bagi para pemain Arsenal Tapi emang menarik sih Kalau kita bahas Newcastle Apalagi kalau Rotasinya materinya kan Memain mirip-mirip Kemarin Almiron Sering main di kanan Di kiri Tiba-tiba ngegolihin Isaac juga lari Dari kiri Cut inside ke depan Tapi kalau Kita bahas Arsenal nih Arsenal Newcastle lagi serem banget lah Istilahnya Sampai Mbape aja Gak dapat gocek Sekalipun satu orang Nah Apalagi Nketiah nih Nah Kita ke Arsenal sekarang nih Ada Nketiah Yang paling bener Di depan tuh Gimana sih Nketiah Walaupun ada yang benci Pemain Fans-Fans Arsenal Ada yang bilang Dia juga jimat itu Kalau emang dibawa aja Tapi Artu truth lah ya Kalau jimat Menang-menang aja Kalau ada dia mah Kayak gitu Ini Arsenal gimana nih Yang harus diwaspadai Iya kalau kita bingung kemarin Nketiah adalah pemain Yang justru suka Ketika dimark rapat Dia punya kemampuan Lebih pede dia ya Spin dan kemudian Mencari space Yang sangat sempit itu Untuk bisa menembak Tapi juga Ketika diberikan ruang Dari lapangan tengah Dia bisa menggiring Kemudian menembak Itu yang dibuktikan Dengan goal ketiganya Yang menghadapi Sheffield Jadi Pemain yang sangat lengkap Dia bahkan adalah Kapten U21 Inggris Jadi reputasinya Kualitasnya Tidak bisa dipungkiri Salah satu yang terbaik Tinggal bagaimana Mikkel memainkan nanti Dia untuk bisa Membongkar pertahanan Newcastle Memang terkenal Luar biasa ketat Tapi Tadi Ketika tidak ada Sven Bortman ini Akan sedikit merubah Mungkin kenyamanan Di backline dari Newcastle Fabian Sher Dengan siapapun Yang akan menampinginya Mungkin akan Sedikit kesulitan Nanti Untuk bisa memendung Pemain-pemain seperti Di Engetiah Bahkan ada Trossard juga Yang bisa menjadi alternatif Hingga ke Kai Havertz Tapi kalau lu Sudut pandang pelatih nih Om Engetiah tuh Pemain yang enaknya Harus diapain tuh Dikasih Line up terus kah Atau disimpen Oh iya Ini pemain muda Kemudian juga Menjadi kapten Ini sebuah Sebuah Apa ya Sebuah pencapen Untuk seorang individu Langsung mendapatkan Kesempatan bermain Di Senior Artinya Menit bermain Akan lebih mematangkan dia Kepercayaan Ini pasti akan muncul Kalo dia selalu Mendapatkan Menit bermain Di starting 11 Apalagi Kemampuan visinya Sangat baik Decision making Itu tidak Tidak semua pemain muda Itu miliki Dan Katya Punya Decision making Ball striking Itu kan penting Tapi Yang membedakan Kan itu kan Pemain muda Punya level Kemampuan skill sama Tapi yang membedakan Dm nya Decision making Itu yang mahal Pengambilan Pengambilan keputusan Ini masih Makin seru Ini kita bahas Lebih detail lagi Tapi sekali lagi Mau ngingetin Buat Yang lagi nonton Untuk like Comment Dan subscribe Channel youtube Runsportainment Karena udah Seru-seru semua lah Berita tentang Olahraga Kali ini kita langsung Ke head to head Nah ini head to head Antar lini ya Keeper Pasti David Raya Yang lagi kayak bakal Di uji Sama Nick Pop Nick Pop nih Kuncian Inggris lah Istilahnya gitu ya Ngalain Big Ford Ngalain Siapa ya Ramsdale Ya walaupun Rasanya kemokanannya Udah tinggi Ya Pop Gimana ya Bung Adi Ya Nick Pop Kalau Big Match Sekarang suka shaky Dia suka membawakan Kesalahan Yang justru berakibat fatal Dengan goal tercipta Diharapkan oleh Para penuh-penuh Unicastle Dia bisa menjaga Konsentrasi penuh Sepanjang pertandingan Sedangkan David Raya Lo tau bagaimana Gue melihat Raya Pejagawannya sangat baik Luar biasa Kemampuannya untuk Distribusi Dan bermain dengan kaki Adalah kelebihannya Tinggal apakah Dia akan terus konsisten Dan nyaman bermain Dengan pressure Karena kan Gue selalu akan mengatakan Bahwa pressure Ketika ada dua Pejagawan nomor satu Dan ketika yang Tampil adalah Raya Misalnya Dia punya tendensi Untuk berpikir Kalau dia berbuat kesalahan Maka Ramsdale Yang akan masuk lagi Dan ini Keadaannya mungkin Kompetitif Tapi dalam laga-laga Big Match seperti ini Akan masuk ke pikiran Suara pejagawan Oleh karena Raya Kita tahu kualitasnya Tapi kerap kali Melakukan kesalahan Tapi sudah mulai Ada perbaikan Dan harapannya Menghadapi Newcastle Dia bisa tampil sempurna Seperti Mahadapi Sheffield Safe-nya juga beda ya 26 safe Kemudian untuk Raya 8 kali Artinya Perbedaan ini kan juga Akan mempengaruhi Performa dan kepercayaan Dari kedua Pejagawang ini Karena Pejagawang itu kan Posisi yang sangat vital Sangat krusial Dengan era sobat bola sekarang Yang setiap Pejagawang Sudah harus bisa menjadi Goal player Wah ini ada di David Raya Untuk kali ini ya Itu begitu sih Mainnya gak ya Nick Pop Sudah bermain dengan kaki Tapi dia kan agak kaku Enggak terlalu konsisten Kaku Kaku Nah kita ke Ini di back ya Ada Saliba Dan Lascil Lascil Wajar bila saat ini Bukan Dari depresiku Ini Saliba yang ngunci halan nih Gimana nih Sama Lascil Lesel Ya konsistensi Saliba Memang sangat penting ya Untuk menjadi Kekuatan dari Arsenal Bagaimana kita tahu 900 menit bermain Dengan 851 umpan Dan akurasi umpan Mendekati di 94% ya Artinya pemain ini kan Sangat bagus Ditambah lagi dengan Punya keseimbangan Di saat dia melakukan Clearan Dengan 19 kali Dan tackle 7 kali Saliba nih Bakal jadi kunci Dengan dia begitu Tampil dewasa Di pertahanan Komunikatif Dan juga Sangat-sangat disiplin Ini yang membuat Tentunya dia Sangat unggul Dari back-back lain Di Liga Inggris Lawannya head-to-head Lascelles yang Di masa lampau Memang hebat Tapi di championship Tapi kalau dia menjadi Pengganti dari Peran Spenbotman Sangat sulit Lebih susah mengantisipasi Ketangkasan Dan bagaimana Interchange Pada pemain depan Dari Arsenal Yang begitu fluid ini Yang akan menjadi Masalah bagi Lascelles Dari umpan itu Sudah terlihat Bahwa keterlibatan Kedua pemain ini Saliba Lebih 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 unggul Dengan 800 Apa Dengan 851 umpan Berbeda dengan Lascelles Yang hanya 333 Nah itu dia Berarti ini Mau gak mau Lini tengah dari Newcastle Harus lebih Repot lagi Harus energinya Lebih gede lagi Karena di lini tengah Newcastle ini ada Long staff Wah Staff-staff yang panjang Karyawan-karyawan panjang Dan Penalapan dengan Odegaard Odegaard nih Wah udah sering Diperbincangkan lah Gimana ya Bung Adir Ya Sean Long staff Justru ini yang Membuat musim Newcastle kembali Ke jalur yang benar Ketika mencoba Untuk tampil lebih Dengan flair Dan biaya continental Seperti Sandro Tonali Di beberapa laga Memang Baik Tapi untuk Kedepannya Tentu tetap Long staff Yang akan menjadi Pilihan utama Karena Dia tau bagaimana Bermain di Premier League Dan bahkan di Europe Juga membuktikan Kualitasnya Dia bisa naik kelas Bersama dengan Rekan-rekannya Bersama beraksi Di Champions League Jadi Long staff Adalah pemain Yang bekerja keras Dia bahkan Bisa link up Dengan sisi kiri Dan kanan juga Kemampuannya Untuk bisa bertahan Juga ini Underrated sekali Jadi ini pemain yang Lengkap dan krusial Bagi lapangan tengah Sudangkan Odegaard Underperform Diharapkan oleh Mikkel Dia bisa menjawab Para kritisi Dan tampil Seperti yang kita kenal Odegaard yang bisa Menyerang ketika Late run-nya ini Menuju kotak penalti Tembakan-tembakan jarak jauhnya Yang menuju juga Di sekitar kotak penalti Ini bisa diandalkan lagi Oleh Odegaard Berbicara long staff Kan ini pemain biasa Tapi Timnya menjadi Luar biasa Jadi tipikal Pemain yang memang Sangat dibutuhkan Kalau flashback Gak tau Lu udah lain atau Kalo Durmakalili Ketika Real Madrid jual Dia biasa Tapi menjadi Sebuah Apa ya Sebuah Permata Atau brilian Real Madrid ketika itu Makanya sampai Ketika dia pindah ke Chelsea Zizou itu marah Karena memang jarang Pemain yang Punya tipikal Biasa Tapi Bisa menjadi warna Dalam sebuah tim Long staff Dan yang paling penting Long staff ini Gak jadi online Dia kan Kayak Tonali Maju ke depan Ini dia Ada Almiron Yang kemarin Main di kiri ya Almiron Tapi dia udah Sering di kanan juga Dan Martinelli Kadang Martinelli juga Kadang Ngadet Kadang malah Troushardnya Yang jadi Pemecah deadlock Nah ini Almiron Sama Martinelli Ini Bong Adi Ya Mickey Almiron Sudah mulai kembali Menuju Performa yang Sempat menghilang Sudah bisa menciptakan Goal lagi Bahkan di Old Trafford Juga Menciptakan goal Bagi Newcastle Tapi perannya Di sektor kiri Akan berebut posisi Dengan Gordon Kalau Gordon Karena kemarin Dia sedikit terpincang Di Old Trafford Kalau Gordon fit Mungkin Miggy akan bermain Di kanan Tapi kalau kita melihat Gordon sekarang Juga Pemain yang tidak Bisa dipungkiri Perannya begitu Signifikan Di lapangan Sebelah kiri Dari Newcastle Sedangkan Marginalnya Mungkin Belum terlalu fit Masih 75-80% Dan yang gue heran Tetap gue Ke perbincangan Bagaimana caranya Troushard Untuk bisa masuk Ke tim ini Padahal Troushard pemain Yang kalau dari bench Itu luar biasa Apakah memang Dia itu Spesialis Supersam Tapi yang membedakan Almiron dengan Martinelli Adalah sekarang Almiron Sentuhannya sudah dapet Sudah dapet sentuhan Artinya di 45 menit Pertama Siapa yang bisa Cetak gue Lebih dahulu Saya pikir mereka Lebih pede Wah Ini lini depan Bakal seru Karena Almiron Sentuhannya udah Bagus Kemarin dia kabarnya Abis baca ini Pedoman Vilanesia Jadi simple Sama satu posisi Apakah itu Tomiasso Atau Zinchenko Nah itu seru tuh Newcastle punya gaya Yang juga bisa menekan Dengan bola-bola Embihan Kalau Zinchenko Terlalu sering meninggalkan Postnya Ini akan menjadi Genggala Seperti kalau menghadapi Rahim Sterling Nah itu Zinchenko Sama sering Ngurus-ngurus politik Juga tuh Zinchenko tuh Nah ini dia nih Jadwal Ke-11 Di Liga Inggris Pekan ke-11 Ini benar Banyak yang seru-seru juga Ternyata Adam Manchester United Ya Adam Menjadi big match Karena keadaan Momennya bagus Untuk MU Apakah bisa Tidak poin Kalau enggak Makin bawa pelur Nah itu menarik Karena kan Retretan pertandingannya Abis dari City Kemudian Karabokab juga Kalah Home Kalah Mereka membutuhkan Satu reaksi Gak terjadi Pressure-nya ada di game Fulham Untuk Man United Dan juga game Copenhagen Apakah trendnya Semakin turun Apakah Pelan tapi pasti Dengan kembalinya Wan Bisaka Kembalinya Berapa pemen lain Rafa Barat juga Ada di sana Dan juga tentunya Para pemain ini Yang harus bisa Mengambil tanggung jawab Karena mereka tidak Menggambarkan Pemain yang bisa Membanggakan Membela Manchester United Bahkan ketika Rashford memang Merayakan ulang tahun Tapi kan Enggak harus ke China White Yang sebuah klub Yang bisa dilihat Sama semua orang Dan jangan sampai Tiga kemenangan Beruntun Dalam tanda kutip Dengan lawan Tim Medioka Ya kan Nah kemarin babak belur lagi Kalau ini bisa kalah lagi Lawan City kalah 3-0 Kemarin Newcastle 3-0 Masa lawan Fulham Kalah lagi Ya bisa aja Tadi ada Spurs Lawan Chelsea tuh ya Spurs Chelsea hari Senin Aduh Saya pikir Spurs Akan sedikit dominan Walaupun bermain di Home ya Karena Chelsea juga Sekarang sudah progress juga kan Poce berarti di kalahin Sama mantan klubnya Itu tadi yang menarik sih Ada cerita dibalik Pochettino Dan juga Tottenham Dan juga Tottenham Yang terus terbang tinggi Dengan Ange Postekoglu Tinggal menunggu Kapan Tottenham kalah Reaksinya seperti apa Itu yang menarik Yang tentunya Tapi gak terjadi Kayak yang menghadapi Chelsea Masih stabil kayaknya Masih stabil Makan hingga Nanti Pekan 15 lah ya Hingga Christmas Kayaknya masih di atas Selamat Supri Itu yang menjadi Hal yang menarik Untuk Tottenham Oh kita tunggulah Spurs Sekuat apa Sekonsistensi apa Ada di peringkat pertama Tapi jangan lo compare Sama Madura Di atas turun Jangan Terlalu jauh Kan kalau keuangan beda Keuangan Iya 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 Pas sudah Persipan gimana Aman Baru bubar Kemarin Pembaran panitia Nah ini Kelasmen Liga Inggris Dari Pekan ke 11 Eh ini Pekan ke 10 nih Spurs masih di atas Poin 26 Bawanya ada Arsenal Manchester City Liverpool Nah ini dengan materi pemain Ini udah normal gak sih Begini Atau belum Belom MU di 8 Itu normal gak Masih akan naik sih Kayaknya Tapi Brighton harus berhati-hati Karena Di akhir dia dapat Di posisi 45 Udah bagus MU kan Oh 45 45 udah bagus Yang kegeser Aston Villa nih Berarti turun 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 Aston Villa kayaknya Ada di top 6 ya Mungkin Newcastle justru yang akan tergeser ya Bukan sekarang Tapi Untuk kedepannya Kalau mereka bisa Lowas dari grup Champions League Ini akan semakin berat Bagi mereka untuk bisa membagi Kekuatan squadnya dengan merata kan Kebugaran pemain kan juga penting juga Jadwal padat Kebugaran pemain juga penting Ya kan Kemudian Game plan pelatih juga Akan menentukan Baik itu bermain home Atau Tapi kalau Bicara jadwal padat Aduh padat aja Main Liga 3 Ayo Main istirahat Main istirahat Main selesai Mending istirahat selesai Jadi gak ada recovery ya Langsung dapet pesangon ya Itu dia luar biasa komentar Dari Bung Adiani dan Bung Supriono Prima Dan setelah ini masih ada yang seru-seru Maka sayang banget buat dilewatkan Dan stay tune terus di Kick and Runs Kita pengen ngobrolin event Celebrity Trofeo Cup Yang lu rasain ya Bermain bisa dengan attack Ya kan Budi Legend Timnas Lu bisa satu frame dengan Budi Surah Saya di lini tengah Udah jadi mandor aja Geser-geser Tapi menghasilkan Tapi yang lebih serunya lagi Yang seneng banget Ini pengambilan kameranya itu loh Itu bener-bener kayak yang Gue jadi kayak pemain beneran Ada keringetnya lagi keliatan Lagi ngobrol Natural banget gitu Natural Ini gue main bola nih Kayak mimpinya lagi tercapai